Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal musalin wala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsan ila yamidin amma ba'ad Saudara Muslim dimanapun berada Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian Ramadan kita kali ini bila kemarin kita membahas tentang bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan hingga nanti kita mengakhirinnya dengan kebaikan pula bulan Ramadan ini kali ini saya ingin mengajak kita merenungi pemaknaan tentang kodah dan kodah karena sebagian dari tema kodah dan kodah ini nanti juga akan berisan dengan amaliyah-amaliyah kita berapa banyak orang yang kemudian alasan tidak mampu sesuatu dengan mensandingkan atau menautkannya kepada ketetapan Allah dan tentunya ini tidak tepat orang yang kemudian melakukan kesalahan menautkannya kepada kuasa Allah itu juga tidak tepat dan sebagainya baik saya ingin nanti kita melihat pada beberapa firman Allah dalam Al-Quran kita coba dulu membaca dalam surat Al-Ambiyah ayat 30 ayat 23 Allah berfirman dalam surat Al-Ambiyah pada ayat 23 kata Allah disitu Allah berfirman bahwa bahwa dia Allah tidak akan ditanya amaliyah tentang apa yang kerjakan semua ketetapan-ketetapan Allah itu Allah tidak bisa dipersalahkan wahu misalu tetapi mereka lah ya orang manusia-manusia itulah yang akan dipertanyakan ketika mereka menjalani ketetapan-ketetapan Allah itu baik jadi prinsipnya pertama harus kita yakini bahwa kodak dan kodar yang kita pahami sebagai secara maknanya adalah suatu ketetapan Allah suatu takdir Allah kepada kita itu jangan kemudian dijadikan alasan kita untuk menyalahkan Allah nah ini kan kata Allah ini kan Allah yang berkelendap dan sebagainya jangan begitu nah nanti kita coba bahas ya pelan-pelan sebab nanti dalam kehidupan perjalanan kehidupan umat islam ini pernah ada dua kelompok ada yang disebut kelompok jabariah ada yang disebut kelompok mutazilah mereka selain tertentangan kelompok jabariah menganggap bahwa semua proses kehidupan kita ini tidak lepas dari kendali Allah artinya kita tidak punya puasa untuk mengendalikan sama sekali dia punya puasa untuk mengendalikan semuanya adalah kendali Allah sehingga kalau ada apa-apa ya tentunya itu adalah kehendak Allah bahkan ketika kita melakukan kesalahan dianggapnya itu juga kehendak Allah kepada kita sementara kaum mutazilah beranggapan bahwa ya manusia sebagai makhluk yang diberikan akal itu punya kewenangan yang sangat luas untuk menetapkan memutuskan semua kehendak dirinya dan Allah tidak puasa untuk mengendalikannya nah tentu ini adalah dua kelompok yang sangat ekstrim dan kita sebagai kelompok ahli sunnah wal jamaah kita tentunya berada di tengah-tengahnya kita mengakui bahwa Allah maha kuasa atas segala-galanya tetapi ada ruang dimana kita ya juga diberikan ruang untuk memberikan menimbang sesuatu karena kita dibekali akal dan sebagainya dan pada proses kita memiliki kuasa menimbang itulah itulah yang akan diberikan imbalannya makanya dalam kaitan misalkan sesuatu takdir yang kita tidak kuasa untuk memilih kapan kita dilahirkan dari orang tua siapa kita dilahirkan bagaimana postur kita dan sebagainya itu kita tidak punya kuasa memilih ya begitu saja tiba-tiba kita lahir di daerah ini kita lahir dari orang tua semacam ini dan sebagainya itu tidak bisa disalahkan nah dan itu kita tidak akan dimintai pertanggung jawab karena kita tidak punya kuasa untuk memilih tetapi untuk sesuatu takdir yang kita memiliki kuasa memilih dalam responnya misalkan Allah takdirkan ban motor kita bocor bocornya itu kita dipertanyakan oleh Allah karena itu ketetapan Allah tetapi pilihan kita dalam respon itu kita memiliki ruang pilihan itulah yang akan dicatat atau dimilai oleh Allah apakah ketika ban bocor kita mengerutu apakah ketika ban bocor kemudian kita mencari bengkel apakah ketika ban bocor kita menyalahkan orang lain dan sebagainya nah ini ini yang harus kita pahami jadi disini ada ketetapan Allah yang memang berlaku pada manusia tapi manusia juga punya ruang-ruang untuk memilih memberikan pilihan termasuk pilihan beragama baik surat muslim dimanapun berada kita coba masuk pada surat firman Allah yang lainnya surat al-an'am ayat 148 sampai 145 disitu Allah memberikan contoh ini gambaran tentang orang-orang yang kemudian mendusakkan Allah kaum musrikin mereka mengatakan begini orang-orang musrik akan berkata jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya begitu pula nenekmu yang kami dan kami tidak akan mengharamkan apapun jadi mereka menyalahkan Allah loh kami ini kan jadi musrik karena kehendak Allah kalau Allah kehendaki ya kita tidak akan mempersukan Allah juga nah lalu kemudian dalam firman itu Allah sebutkan demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah menjustakan para rosul sampai mereka merasakan azab kami jadi alasan-alasan seperti itu juga biasa pada umat-umat sebelumnya lalu Allah firmankan katakanlah wahai muhammad apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami jadi oke kalau gitu silahkan kalian sampaikan pendapat kalian emang kalian tahu bagaimana mekanisme kodah dan kodah dan sebagainya silahkan sampaikan kepada kami kemudian dalam firman itu Allah sampaikan juga pada Nabi Muhammad untuk mengatakan yang kamu ikuti kepada para musik yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mengira jadi mereka tuh hanya nyangka bahwa mereka gak kuasa padahal mereka punya kuasa memilih ketika datang gurus bagaimana kita kita punya kuasa begitu kita belajar kita mengetahui sesuatu kemudian kita punya hak untuk memilih mau ikut atau tidak nah gitu nah pada pilihan itulah kemudian kita diberikan penilaian kemudian dalam ayat berikutnya katakanlah wahai Muhammad alasan yang kuat hanya kepada hanya pada Allah ini Allah menyeminta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan pada orang muslik tadi alasan yang kuat hanya pada Allah maka kalau dia menghendaki miscaya kamu semua mendapat petunjuk nah jadi saudara muslim dimanapun berada memang ini tema yang mungkin di kalangan umum tidak tidak banyak tetapi di sebagian kelompok ini menjadi satu pintu celah mereka untuk kemudian melakukan pembangkangan sebenarnya ada perkataan sahabat Ali bin Abi Talib yang cukup menarik untuk kita perhatikan kata beliau takdir itu itu adalah lautan yang dalam dia lautan yang dalam mata janganlah kamu mencepurkan diri ke dalamnya jadi dia lautan yang dalam jangan kamu nyepur ke dalamnya nah maka jangan kamu melewatinya adalah rahasia Allah yang samar bagimu mata janganlah kamu membukanya jadi kata beliau itu takdir itu lautan yang dalam kamu jangan mencepur nanti kalau mencepur kamu yaudah kamu tenggelam gak bisa ngapa-ngapain takdir itu adalah jalan yang gelap kamu jangan masuk ke situ takdir itu adalah sesuatu yang samar kalau kamu buka kamu akan memiliki banyak keraguan jadi disini menggambarkan bahwa takdir itu memang adalah ilmu Allah kita tidak bisa menjangkaunya tapi dalam bagi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah sebenarnya kita diingatkan ada dalam kitab naswa'i hodini ya saya Abdullah alawi alhadad itu mengingatkan bahwa bagi kita ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini takdir itu untuk menerima cobaan bukan untuk meninggalkan perintah nah ini penting jadi kita meyakini takdir itu dalam rangka untuk menerima cobaan cobaan kehidupan yang menipah kita bukan untuk alasan kita meninggalkan perintah ah saya gak mau sulat ini kan takdir Allah bukan begitu karena meninggalkan perintah itu pilihan kita masih kuasa untuk apakah sulat atau tidak tapi kalau cobaan Allah itu tidak pilihan dan pada sesuatu yang kita tidak punya kuasa memilih tentu kita dimaklumi tidak akan dinilai disitu kemudian kita coba pada membuka firman Allah yang lainnya dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah berfirman disitu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'akum an nabra'akum inna dalika ala Allah yasir likayla ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wa Allah la yuhibbu kulla muhtalin fa'ur masya Allah jadi Allah berfirman disini setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab la fil mahfuz sebelum kami mewujudkannya sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah nah jadi setiap bencana itu sesuai dari ketetapan Allah kita harus meyakini itu kemudian agar kamu tidak bersedih hati ya kata Allah begitu jadi kenapa kita harus meyakini itu karena agar ketika bencana itu menimpa kita yang sudah ditetapkan kepada kita itu kita dengan sadar diri oh udah memang udah ketetapan Allah kita tidak bersedih hati biasa saja ya terhadap apa yang meruput dari kamu ya kita sudah berusaha antisipasi namanya takdir terjadi kita santai saja tidak bersedih hati dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membagakan diri nah jadi konteksnya memang seperti itu jadi simpelnya sederhananya memang buat kita dalam memahami kodal dan kodal ketetapan Allah itu bawalah ketetapan pemahaman ketetapan Allah itu pada proses kita menghadapi cobaan bukan pada untuk meninggalkan perintah disuruh puasa gak mau puasa ini gak bisa gak puasa loh kenapa gak puasa ya takdir Allah ya gak bisa begitu ya karena dia bisa memilih sesungguhnya dia bisa memilih puasa sesungguhnya nah jadi memahami kodal dan kodal ini untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cobaan bukan untuk meninggalkan perintah mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan dengan memahami semacam ini ya mudah-mudahan kita tak lagi membuat-buat alasan untuk meninggalkan perintah Allah dan membawa Allah sebagaimana kaum musrikin tadi membawa Allah dalam rangka untuk memusih Allah ya tentu ini tidak dibenarkan dan ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah undang-undang bermanfaat saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih